Bersambung masih lu, coba Ini kan Lu harus kemburkan mas Ini kita bisa atas ya Masih-masih Masih-masih Bersambung mas Bersambung ya mas Bersambung ya mas Bersambung ya mas Jaringnya nambah nyowo mas Nambah nyowo dari Mbak Bini Tapi ya gak tau juga Masih-masih Siapa tau-tau Mas Mas Agus Masih-masih Masih-masih Coba tau ini namanya Saudara kandungan Oh iya mengenai kodam Mas Triwono yang ada Siap Mas Triwono Mas Triwono yang Mas Triwono yang Mas Triwono yang Mas Triwono yang Pendemukan mas Triwono ini Sampai Mas Triwono Yang Mas Triwono ini Jepera j這樣 Kalau masuk itu Belum Mas Triwono Hai mengingin jadi sampai sekarang masih ya namanya kayak gitu ya Jangan lupa tembunya Hai seolah-olah kita kan dijaga kita pun juga jangan sampai lupa tapi dalam tanda putih kita kita bukan musrik ya ataupun langsung ngasih kembang tujuh lupa se-sajen ataupun apa itu enggak dalam-dalam itu kita tembung-tembung itu cara lisa raja Terima kasih udah menjaga saya menjaga raja saya tapi nggak perlu kita masih saja yang kasih apa pemenang dan sebagainya jangan lalu nanti itu jatuhnya tapi sebenarnya kembang sajen terus apa kayak itu sebenarnya itu bukan kok langsung kita ngejatnya itu ini musrik bukan itu sarana sebenarnya kayak kita mau sholat ya pasti kita pakai saja kita pakai tasbih ya kan itu sarana aja untuk kita berdoa pada Dua yang maizah luar biasa yang lewatnya itu itu ada juga tradisi mas tradisi ada di Jawa kan kadang-kadang harus hanya di umur jadi tertuakan kadang-kadang ada satu hari yang spesial kita datang sama semua yang membawa kayak impun itu ya bukan bukan kok ngejat musik itu enggak ya cuma mewariskan tradisi itu adat Jawa soalnya dia percaya nggak percaya namanya udah ada udah kebiasaan orang jaman ini seperti itu kalau kita kita tinggalkan pun ya katanya nanti ada sesuatu yang menipat yang udah memang ada kayak kemarin kasusnya Mas inget nggak keman kejadian bus yang nabrak rombongan pengantin Wobis rela itu iya yang nabrak dua mobil itu itu juga nabrak rombongan pengantin yang disini kesenjali dari persyaratan tetapi ada juga yang berpikiran positif ah emang tetap Oh ya emang udah ini dasarannya Allah jelas bagaimana itu nggak tahu namanya rasa ilah itu kita nggak pernah tahu makanya ya kita cuman melestarikan atau Oh iya biar gue jadi nanti lewat itu lho mana ini mas juga berdiri bahwa itu loh kawin Mas biar gue kawin biarin dulu diem-diem tak sorot pacaran kelihatan kelihatan ke temen-temen tuh nah tuh jadi depan rumah saya itu udah kayak ini aja kebun binatang jadi biawak ada garangan ada lu ada loh kemana tadi wangum petik yang kayak gini ada enggak mas yang kayak apa ini garangan enggak ada enggak ada ya adanya cuma ini biawak banyak banget ngomong-ngomong macam tradisi saya dulu berhati cerit dua garangan kek tuh lewat halo 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 sini apaan ngisi malu dia mas malu dia tadi biar sekarang garangan lewat tapi kalau mau masih soalnya bertarik kalau biawak itu katanya hidup di dua anak darat bisa air bisa amidi darat sama air aku mau ngomong masalah adat jawa aku pernah diceritain sama ibuku dimana tempat bapakku yang di desa sana mas desa sebelah itu kan ada perempatan lah katanya yang menjagain desa itu tuh bersemayamnya di perempatan itu dulu itu kan ini ya mas ya ada satu hari itu tuh ya kayak ngasih apa cor-coroni ya menghormatilah nggak ngasih sajen gitu itu itulah di jawa itu tuh ada satu kekelir kekeliruan kekeli apa mas kekeliruan nah itulah keliruan kesalahan kesalahan iya atau kekurangan lah dalam memberi koyo sesajen itu entah Hai koyo ini agak salah tempatnya Mas wadahnya itu wadahnya itu salah wah itu seketika di perempatan itu doang wangin gede banget mas ngasih apa pohon-pohon itu ngasih wangun buat mabit setelah diganti wadah yang bener langsung seketika mandek angin itu yang angin putih biunya anginnya wadah katanya itu gitu tuh gede banget Mas dan kan tambahku yang jagain desanya itu wujudnya itu macam Mas pernah menek kutuh dia kayak penggunaan sawah kalau tidak salah itu melihat di desa itu wadah macam mas gede bungkangan bukan macam putih kayak biasa gitu loh harimau itu jalan Mas sambil gua Dia itu kayak mengelilingi desa itu loh Kayak menjaga itu Itu sekali Terus pernah pas mau ke sawat Dia itu melihat ayam Ayam itu putih bersih mas Makanya itu putih Putih semuanya Dari kakinya, paruhnya, matanya loh Putih semua Badan albi itu Enggak, kalau itu nenekku bilang itu Gendru yang menyerupai Ayam tadi Membo Membo Itu sebenarnya Sama ini Por bambu mas Por bambu kalau mentiung nenek dalang Kan katanya kan gak boleh dilangkain ya Katanya kalau dilangkain por bambu itu otomatis Coklat jebret Itu juga pernah Biasanya kan kalau cerita dari Membah-membah jaman biaya ini Ada nanti saya dengerin nenek saya ceritanya gak sih ini Saking panjangnya ceritanya itu tadi Berarti sampai neneknya Mas Rian itu tidur Iya Sayangnya pas yang tidur Maksudnya ceritanya yang tidur Neneknya yang tidur Terus Mas Rian yang bangunin Nah belum selesai Nenek Nenek Mati Dursi Tadi kebalik ya Mas Riannya yang tidur Kalau Almarhum kakek Dia itu senangnya Nyeritain Tentang penjajahan zaman dulu Mas Apa yang terang juga? Enggak Cuma dia itu Kayak ikut serta juga sih Denger-denger Kalau sekarang Pengudah Pancasila Kayak gitulah Itu nyeritain penjajahan zaman dulu Yang katanya Wah Orang Indonesia itu di audisi Sama orang Zaman dulu Belanda Saya dengerin itu ya sampai kini lagi Ngantuk bener Saking pancernya Untung aja gak ditinggal pergi Tapi ya Iya namanya kita mau berilmu Mau Belajar Itu Dari cerita AC itu kita Sudah dapat pembelajaran Yang banyak Kalau kita bisa Dengerin dengan Dengan seksama Tapi kalau dengerinnya Sambil tidur ya Itu beda cerita Ya alhamdulillah Kayak kita-kita ini Masa udah gak Merasakan peperangan Iya alhamdulillah Kita udah Hidup di jamannya Enak lah Ya meskipun Dari segi perekonomian Meskipun sekarang itu Sudah banyak yang maju Tapi malah kita itu Seperti di jajah bangsa sendiri Iya betul Kenapa Saya bilang seperti itu Ya gimana Orang Luar aja Bisa kerja disini Tapi banyak yang Berhubung asli Indonesia Bisa sendiri ya Susang untuk kerja Disini Sampai mereka keluar ya Mencari pekerjaan Ya bisa dibilang ya Kayaknya nanti itu Melawan Negara sendiri malah Iya itu yang berat Kalau melawan berjajah Kita bisa bareng-bareng Kompak kameran Tapi kalau melawan Bisa sendiri Orang dibilangin Kakek gue itu tidur Gak bisa Kules Kayak orang sekarang Pasti tidur itu Dia mendengar Ini loh Peluru Tembakan itu Banyak banget mas Yuk perang itu Yang benar-benar Yuk kayak kita-kita ini Udah gak mengalami Jajah seperti itu Ya mudah-mudahan Penjajahan Di negeri kita sendiri Itu sepertah Bilang Kerjaan dipermudah Terus UMR dinaikan Itu kan Mensejahterahkan rakyat Sama saja Sekarang loh mas Udah sekolah tinggi-tinggi Diayanya mahal Terus Dapat hijah satu Juga nebus Berapa Juta Giliran kita Mau ngamar kerja Kalau gak ada orang dalem Gak ada uang Sama saja Gak diterima loh mas Benar-benar mas Pengalaman saya Aku di Brogol Brogol Eh ya Jakarta Jakarta Barat Kalau salah ya Kalau salah ya Saya minta maaf Itu di Brogol Saya pakai ijazah SMK Mau ngamar Jadi kulibang Itu memang Saya itu dengar Obrolan Mandornya itu Bahasannya Membutuhkan Kuliah atau tenaga kerja itu Sekitar 3-4 orang Itu saya dengar Ketika sekarang Mendaftar Pak saya pengen Jadi ini Kenaik Atau kulibang Tidak diterima mas Karena apa Ya karena gak ada orang-orang Bayangin aja Cuma kulibang Bukan kok Merendahkan bukan Karena Bagi saya pribadi Kerjaan Kulibang Itu udah Apa ya Kayak Kosor-kosor ini kerjaan Berat-berat Berat Ya sama aja Siang hari Kita masih Mengangkat-ngangkat Ini berat-berat Panas Panas Sama itu mas yang saya bikin bingung Kita mau ngelamat kerja Tapi kita ditanyain pengalaman kerjamu apa? Nah iya Kita ini kan mau kerja Mau cari pengalaman Belum Belum Pengalaman Nah Tapi udah ditanyain pengalaman kerjamu apa? Oh iya Ini saya mau ngalaman kerja Mau nyari pengalaman Aduh Sekolah Nah Itu yang bikin bingung Terus kita nyari kerja kemana Semaranya Ditawarin Lalu ke Jakarta IPT Ah gitu aja ya Itu kan Paling tinggi lah Ke Jakarta Nah itu Saya ditanya Kamu kesini bawa uang berapa? Loh Uang Eh iya Orang kita mau nyari kerja Itu kan mau cari uang Nah kalau kita punya uang Ngapain kita cari kerja? Kan gitu loh Aneh kadang itu Itu wakut apa mas? Iya Peseratan Atau integrasi Itu bilangnya Mas masuk gitu Iya Kalau mau kerja Harus bayar 3 juta dulu Sudah Kita kerja Mau nyari uang Mau parah dimintai uang Makanya ya Gitu Itu ya sama aja Kita dijajah Sama negara kita sendiri Itu ya kayak gitu Mungkin kalau zaman-zamannya dulu itu Kalau cerita-ceritanya Dari ibu-ibu saya itu enak Dari kerja Tapi ya Nominal angka Atau nominal uang itu kecil Misalkan cuma 100 perak ya Tapi itu kan berharga Bisa dapet Iya Dapet tempe Dapet Bawang-buang Berambang Bawang-bawang Ya Alhamdulillah Sekarang kita Dari segi Dari harganya Tidak sebesar Di kota Yang seorang makan Tempe Kalau jangan bayam Sambal Menurutnya Sebenar Saya mas Kalau pagi Sama istri saya Sarapan itu Nasi Dua Berapa Dua Dari ibu Nasuduk Sudah kenyang Loh Dari ibu Penat Kalau tidak Nasi kuning Di Jakarta Nasi kuning Sekarang Sudah 10.000 Kalau disini Di desa kita Masih Dua Ribu Jadi Kalau misalkan kita Males Belanja Masah Kita beli Nasi Udo Sudah Penuh Sampai Warga Wage Mas Puri Naga Gabrok Berapa Rupai Apa Seribu Itu Sekarang Paling Dua Ribu Dua Ribu Sekarang Dua 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 Di WC Umum Biar Biar Padahal kita Yang mau Buang Air Kita Kehilangan Masih Bayar Padahal kita Kehilangan Kamu Bayar Ya Ya Jangan Mungkin Kita lanjut Ngobrol Biasa Tapi Nggak usah Dipot Ya Kita Mau lanjut Ngopi-ngopi Di sini Terima kasih Buat teman-teman Ya Support kita Bantu kita Jangan sampai Besan-besan Untuk Menonton Kita Ya Kita Eh Inilah Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.